Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat pagi, Jemaat Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memelihara kehidupan kami. Kau bangunkan kami pagi ini sehingga kami boleh menikmati udara segar pemberian Tuhan. Sebelum kami menjejakkan langkah kaki kami untuk memulai karya kami, kami ingin bersekutu dengan Engkau mendengarkan firmanmu, firman yang akan menuntun setiap langkah yang kami jejak. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Roh yang menyala-nyala. Bacaan kita terambil dari Kitab Roma, Pasal 12, Ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Kitab Roma terdiri dari dua bagian besar. Pasal 1-11 berisi penjelasan panjang lebar mengenai doktrin atau pengajaran Kristen yang mendasar dan utama. Sedangkan Pasal 12-16 berisi kewajiban-kewajiban utama orang Kristen. Salah satu kewajibannya adalah melakukan pekerjaan Tuhan atau melayaninya dengan giat sebagaimana tertulis di dalam Roma 12, Ayat 1. Terjemahan Alkitab lainnya untuk Roma 12, Ayat 11 yang kita baca bersama adalah Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Tuhan. Itu terjemahan dari Alkitab Bahasa Indonesia masa kini. Dan terjemahan dari Alkitab Firman Allah yang hidup adalah demikian. Janganlah saudara bermalas-malasan dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Lagi terjemahan versi VMD. Jangan malas apabila kamu harus bekerja bagi Allah, bangkitkan semangat rohanimu untuk melayaninya. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Kata jangan di sini merupakan larangan atau peringatan yang tegas. Sedangkan kata kerajinan artinya ketekunan, kesungguhan, berhubungan dengan aktivitas atau tindakan yang baik yang pernah dilakukan selama ini. Sedangkan kata kendor artinya lesu, malas, mundur. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata roh artinya semangat atau roh manusia yang dilahirkan kembali. Kata menyala-nyala artinya menjadi panas, mendidih seperti air, bercahaya. Secara kiasan artinya menjadi bersemangat atau serius dengan kesungguhan hati. Kata layanilah artinya melayani menjadi budak secara sukarela. Tuhan artinya Tuhan sang pemilik, pemelihara, dan penguasa. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 11 memperingatkan atau melarang kita dengan tegas untuk kendor, lesu, atau mundur dalam pekerjaan Tuhan. Sebaliknya kita harus rajin, tekun, dan bersungguh hati. Itu berarti semangat kita harus merupakan semangat seorang hamba. Yang sifatnya selalu memikirkan dan mewujudkan bagaimana supaya hati sang Tuhannya itu senang. Semangat yang tidak menuntut upah dari Tuhannya, tetapi melayani karena tanggung jawab dan kasihnya kepada sang Tuhan. Pertanyaannya, sudah menyala-nyalakah roh kita dalam melayani Tuhan? Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu yang mengingatkan kami agar kami tidak kendor, agar kami tidak lesu, tetapi kami bersemangat berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami melayani Tuhan tidak dengan semangat yang penuh, tetapi kami melayani setengah hati. Mampukan kami hari ini untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan semangat yang berkobar-kobar, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi, Tuhan memberkati.